Review alat autocheck 3 in 1 Alat ini dapat membantu memantau kadar kolesterol, gula darah, dan asam urat hanya dengan satu alat saja Pabriknya dari General Life Biotechnology Taiwan dengan garansi alat seumur hidup Artinya, bila alat ini rusak, Anda dapat mengembalikan alat ini kepada kami untuk kami ganti dengan alat baru dengan gratis Untuk paket alat autocheck terdiri dari 1 buah tas alat yang berisi unit alat Kita akan bongkar setelah ini Kemudian, kita akan mendapatkan 3 botol strip Strip yang berwarna kuning adalah strip kolesterol Pada paket pembelian, kita akan mendapatkan 2 buah strip Yang di tengah adalah strip gula darah Kita akan mendapatkan 5 buah pada saat pembelian Dan satunya adalah strip asam urat dengan botol berwarna hijau Isinya 5 buah pada saat pembelian Selain itu, pada paket alat terdapat buku manual Seperti ini Ini untuk melihat secara detail tentang cara penggunaan alat Selain itu, juga ada logbook Logbook ini adalah untuk mencatat riwayat pengukuran yang kita lakukan Jadi, misalnya kita mau mengetahui efektivitas diet ataupun konsumsi obat Lalu, sekedar ingin mengontrol kadar gula darah atau kolesterol Atau osam urat kita, kita bisa mengisi hasil pengukuran kita di sini Selain itu, juga terdapat manual strip Jadi, kedua lembar ini, yang pertama ini Ini adalah manual untuk strip gula darah Kemudian, ini adalah manual untuk strip kolesterol Dan digabung dengan asam urat sepertinya Kemudian, terakhir adalah manual cepat Atau biasa disebut dengan quick guide Seperti ini Ini untuk mengetahui cara menggunakan alat dengan cepat ketika pertama kali digunakan Jadi, tidak perlu membuka buku manual itu Oke, sekarang kita lihat bagian dari tas alat ini Satu tas alat auto-check berisi alat auto-check seperti ini Kemudian, satu buah lensing device Kemudian, dilengkapi juga dengan sepuluh buah lancet Lancet adalah jarum kecil yang digunakan untuk mengambil darah Ini jumlahnya 10, tapi diberi 2 Jadi, 20 Kemudian, ada code strip Nah, code strip ini adalah untuk mengkode asam urat atau UA Dan untuk mengkode strip kolesterol Jadi, ketika menggunakan strip kolesterol pertama kali di alat ini Kita memasukkan chip ini pada alat Nanti kita lihat ya bagaimana caranya Pada paket pembelian alat auto-check Alat ini sudah dilengkapi dengan satu buah baterai jam Yaitu CR2032 Sehingga alat ini bisa langsung digunakan Pertama kali menggunakan alat Tentunya kita perlu melakukan setting tahun, tanggal, bulan, dan sebagainya Caranya cukup tekan tombol S Selama 3 detik Nah, di layar akan muncul pilihan tahun Untuk mengubah tahun, tekan tombol M Dalam hal ini sudah tepat Jadi, kita pindah ke Untuk mengubah bulan Tekan M juga untuk mengubah S untuk pindah ke tanggal Misalnya, sekarang tanggal 10 juga Misalnya, kita ganti Kemudian tekan tombol S lagi Sekarang kita mau setting jam Misalnya sekarang jam 5 Subuh Kemudian kita ganti ke menitnya Misalnya 5.30 Ya, ketika selesai Alat akan mati dengan sendirinya Coding atau pengkodean adalah proses menyamakan kode yang terdapat pada strip dengan kode alat Caranya dengan menggunakan chip code yang terdapat pada alat ketika kita membeli Chip ini juga akan terdapat pada strip alat ketika kita membeli strip baru Di sini terlihat strip kolesterol atau col berwarna kuning Kodenya adalah 6692 Kode ini sama dengan kode yang terdapat pada botol strip Chip ini kemudian kita masukkan ke dalam alat Seperti ini Agar alat pembaca chipnya Nah, kemudian alat mengambilkan kode 6692 Yang sama dengan kode yang terdapat pada botol strip Setelah ini alat sudah siap digunakan untuk mengukur kolesterol Apabila botol strip diganti atau menggunakan botol strip yang baru Maka perlu dilakukan pengkodean ulang Cara yang sama juga dilakukan untuk strip asap urat Di sini bisa dilihat Kodenya adalah 5571 Kita masukkan lagi ke dalam alat Seperti ini Di sini akan terlihat kodenya sama dengan kode di botol strip Yaitu 5571 Cara ini hanya dilakukan untuk strip kolesterol dan strip asap urat Karena strip gula darah oleh alat auto-check Tidak lagi perlu dilakukan kode ini Karena sudah merupakan strip auto-code atau kode otomatis Terima kasih telah menonton!